Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Andian Rahman Hafiz, salah satu siswa yang membuat pengaman motor dari KTP Elektronik. Selamat sore, Andian. Selamat sore. Andian, ini penemuan kamu ini luar biasa ini, sehingga mendapatkan penghargaan. Bisakah kamu ceritakan dari mana ide awalnya kamu membuat ini, Andian? Ya, ide awal kami membuat alat ini adalah banyaknya pengendara sepeda motor di daerah kami. Banyaknya pengendara sepeda motor di bawah umur di daerah kami. Sehingga angka kecelakaan yang disuakan oleh pengendara sepeda motor di bawah umur semakin meningkat. Akhirnya, para orang tua pun mengeluh bagaimana anaknya biar bisa tidak naik sepeda motor. Padahal anaknya belum memiliki SIM dan KTP. Akhirnya, kami pun memikirkan suatu ide. Dan tercetuslah ide alat pengaman sepeda motor di kasus surat izin mengumuti atau SIM berdasarkan level umur bergendara. Baik, bisa dijelaskan bagaimana cara pembuatannya atau mungkin cara kerjanya secara sederhana begitu? Ya, cara kerjanya pertama, alat kami memiliki dua sistem. Yaitu, kami memasukkan nomor SIM kepada sistem pemrograman. Lalu, dan ID KTP. Setelah itu, jika kita scan. Baik, jadi yang Andian pegang itu apa namanya? Ini adalah reklam alat kami. Ini adalah KTP dari guru pemimpin kami. Jadi, jika KTP kita scan, akan berbunyi chip. Jadi, itu tandanya ID KTP tersebut cocok dengan nomor SIM. Akhirnya, sepeda motor pun dapat dinyalakan mesinnya. Oke. Jadi, harus KTP atau kartu yang ada chip-nya ya, Andian? Ya. Baik. Bagaimana Andian menemukan formula di mana chip itu bisa membunyikan sepeda motor? Ya, berawal dari kita memasukkan program nomor SIM dan ID KTP. Setelah itu, ID KTP pun kami scan biar bisa mengetahui nomor ID KTP tersebut. Setelah itu, jika ID KTP cocok dengan nomor SIM, maka akan diproses dengan software Arduino. Kemudian, Arduino akan memberikan perintah kepada relay. Setelah itu, relay pun akan menghubungkan sistem pengalaman pada sepeda motor. Dan akhirnya, mesin sepeda motor dapat menyala. Baik. Andian, pastinya mengalami banyak proses percobaan ya. Berapa kali proses percobaan untuk membuat alat ini, Andian? Sekitar 5 kali. 5 kali? 5 kali sempat gagal artinya begitu ya, Andian? Ya. Andian, ini selain KTP, apakah SIM juga bisa digunakan, Andian? Ya, kami juga menggunakan SIM untuk dimasukkan dalam sistem pemrograman. Jadi, SIM tersebut kami ambil nomor SIM-nya untuk dicocokkan dengan ID KTP. Jadi, jika ID KTP cocok dengan nomor SIM, maka sepeda motor dapat menyala. Artinya, bisa digunakan juga SIM-nya ya? Ya. Andian, dalam pengerjaan alat ini memakan waktu berapa lama, Andian? Dari penentuan ID, kami membuat naskah untuk lomba dan membuat alat ini sekitar 8 bulan. 8 bulan ya? Ya. Baik. Dalam Andian, bekerja untuk membuat alat ini dengan berapa banyak teman atau berapa kelompok? Kami satu kelompok, kerja di atas tiga teman, tiga orang. Bertugas untuk apa aja, Andian? Dari awal pemikiran ID, pembuatan naskah dan pembuatan alat, kami bersama-sama tiga orang tersebut. Baik, baik. Selama ini sudah dipresentasikan ke mana saja alat ini, Andian? Ya, untuk siaran TV dan untuk lomba opsi tahun 2019. Baik. Andian, apakah sudah ada rencana untuk lebih dikembangkan dan diproduksi secara masal begitu, Andian? Sejauh ini sudah ada, tapi belum kami kembangkan. Baik. Andian, sudah ada pihak yang menawarkan untuk memperjual belikan atau membeli belum? Belum. Belum ada ya? Belum. Sudah pernah dibawa ke Olimpiade seperti itu? Sudah, di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Baik. Tadi Andian bilang kalau 8 bulan ya, proses pengerjaannya ya? Ya. Baik. Sudah pernah dibawa ke Olimpiade, bisa diceritakan pengalaman berlombanya, Andian? Ya, pengalamannya deg-degan sih saat presentasinya. Lalu, saat pameran juga banyak sekali orang yang datang tanya-tanya gimana alatnya, gimana cara kerjanya, gimana dapat idenya. Dan apalagi saat presentasinya dan di depan juri, itu rasanya deg-degan sekali. Baik. Adian, kamu ini kan mengerjakannya bertiga dengan teman-teman. Nah, selama proses pengerjaan ini, adakah perbedaan pendapat, kemudian atau perdebatan selama mengerjakan ini enggak sama teman-teman? Ya, ada sih. Ya, kemudian gimana kalian mengatasi itu, Andian? Ya, dengan kita membicarakan merundingkannya, akhirnya mendapatkan satu pendapat. Baik. Kemudian setelah Adian dan teman-teman mendapatkan penghargaan ini, apa respon dari teman-teman yang lain, guru, kemudian orang tua, responnya seperti apa kepada Adian? Mengucapkan selamat, mereka juga bangga. Baik. Adian, mungkin ada rencana ingin meneliti penemuan-penemuan baru begitu, Adian, setelah ini? Masih ada. Apa? Apa? Apa rencananya, Andian? Ya, kalau rencananya masih belum terpikirkan apa penelitiannya, tapi sudah ada rencana. Baik. Andian, target ke depannya seperti apa? Apa cita-cita yang Andian mau ke depannya? Cita-citanya ingin mengembangkan alat ini. Lalu seperti apa lagi? Supaya bisa digunakan untuk masal dan meminimalisir angka kecelakaan pengendalian sekutamu tersebut di bawah umur. Baik. Terima kasih, Andian. Penemuannya semoga bermanfaat. Bagi kalayak banyak atau masyarakat dan terus berkarya ya, Andian, ya. Kalau yang berkaryak banyak atau masyarakat dan terus berkarya ya, Andian. Baik.